Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Salam sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Tema 2, Kegemaranku. Subtema 4, Gemar Membaca. Muatan Pelajaran, Matematika, KD 3.5, Garis Miring, 4.5, Pola Bilangan. Tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda. Yang kedua, siswa mampu melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Pola. Pola merupakan suatu susunan bilangan, benda, bentuk, dan semacamnya yang memiliki bentuk teratur. Pola dibedakan berdasarkan, satu, ukuran, yang kedua, warna, yang ketiga, jenis benda, yang keempat, jumlah benda. Perhatikan contoh pola berikut. Tadi, ingat ya, pola dibedakan berdasarkan satu ukuran. Ini ya, ukuran. Kita mau lihat ukuran yang A. Contohnya, ini yang di lingkarin ini, kecil, sedang, lalu yang ini besar. Maka, pola ini dibedakan berdasarkan ukuran. Sehingga di sini jika diurutkan, maka kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Lalu, ini berdasarkan warna. Coba perhatikan yang B, yang ibu lingkari. Di sini ada warna biru. Lalu yang ini warna apa? Merah, pintar. Yang ini kuning. Jadi, jika diurutkan berdasarkan warna, maka warnanya adalah biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Lalu sekarang, jenis benda. Yang C. Jenisnya apa sih ini? Ini apa ya? Buku, pintar. Yang ini pensil. Lalu, jenis benda itu tadi adalah buku pensil. Ini ya, tulisannya. Buku yang ini pensil. Jadi, buku, pensil. Buku, pensil. Buku, pensil. Buku, pensil. Lalu, pola berdasarkan jumlah benda. Yang D. Kita lihat yang di dalam kotak ini, yang titik hitam besar ini, ada berapa? Jumlah benda ya ini. Satu. Lalu, yang di kotak ini, ini ada berapa? Dua. Pinter. Hitung ya ini. Satu. Dua. Lalu, yang di kotak ini, yang ibu lingkarin ini, warna hitam yang besar ini, seperti oval ya bentuknya ini, ada berapa? Satu. Dua. Tiga. Maka jumlah bendanya ada tiga. Ditulis. Lalu, yang ini, ada berapa jumlah bendanya? Ada satu. Maka, di sini ditulis satu ini ya. Lalu, ini. Yang ini. Ini ada satu. Dua. Maka, di sini ditulis ada dua. Lalu, yang ini ada berapa yang di kotak ini? Ini, satu. Dua. Tiga. Maka, jumlahnya tiga. Maka, jika dihitung ini, jumlah bendanya, ini satu. Dua. Tiga. Maka, di sini juga. Satu. Dua. Tiga. Nah, ini, ibu akan menerangkan, lengkapi pola gambar ini. Di sini, sebelum melengkapi ya, yang sebelum nomor dua, ibu akan menjelaskan ini dulu. Amatilah pola gambar di bawah ini. Yang ini, gambar apa? Kancil. Yang ini, buaya. Ini ya, buaya ya. Jadi, urutannya. Kancil. Buaya. Kancil. Buaya. Kancil. Buaya. Lalu, jika berdasarkan ukuran, ini, kancilnya besar. Ini ya. Ukurannya lebih besar. Ini besar. Yang ini, kecil. Nah, ini kecil ya. Yang ini, besar. Kecil. Besar. Kecil. Nah, sekarang, ini berdasarkan warna. Apel ya ini? Apel. Apelnya ini, kita urutkan berdasarkan warna. Apel hijau. Apel. Merah. Ini ya. Merah. Apelnya merah. Jadi, jika diurutkan apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, berarti apel hijau, apel merah. Nah, sekarang, sekarang kita perhatikan yang ini ya. Lengkapi pola gambar ini. Yang nomor dua ini. Ini ya. Ini gambar apa? Pinter. Ini apel. Apelnya warna hijau ya. Apel hijau, apel merah, berarti hijau, merah, hijau, merah. Ini kosong, jadi diisi, yang ini merah, ini kosong lagi. Jadi, kalau kita lihat di sini, urutannya adalah apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Lalu, yang di sini adalah apel warna hijau. Pinter. Ini apelnya warna hijau. Lalu, ini kan sudah ada nih, merah. Berarti selanjutnya warna apel, warna apa? Apel hijau. Oke. Nah, untuk yang ukuran, ini kan besar, ini kecil, ini besar, ini kecil, ini besar. Berarti habis besar apa? Kecil. Harusnya ini ada gambarnya ya. Di sini, misalnya, bukan misalnya ini. Berarti di sini jadinya gambar kancil-kecil. Yang ini kancil besar, ini kancil-kecil. Berarti yang di sini, besar. Nah, yang gambar besar ini, digambar juga di kota ini. Lalu di sini, kita lihat lagi nih. Ada buaya. Ini buaya, ada kancil. Buaya, kancil. Buaya, kancil. Berarti di sini apa? Digambar buaya. Lalu yang ini kancil, berarti yang di sini, setelah kancil apa? Buaya. Jadi digambar buaya ya. Kita perhatikan lagi. Seperti yang di atas ini juga sama. Yang di ini juga sama. Apel hijau. Apel merah. Apel hijau, apel merah. Ini titik-titik ya. Nggak tahu apel-apel ya. Lalu ini merah. Ini hijau. Nah, ini perlu diisi yang di kotak. Lalu ini apel hijau. Jadi, kalau dia warnanya hijau. Merah. Hijau. Merah berarti di sini apa? Hijau. Lalu merah. Hijau. Berarti merah lagi. Nah, di sini juga yang berdasarkan ukuran ya. Ini sama ya dengan yang nomor di sini ya. Jadi, biar anak-anak lebih mudah memahami. Ibu ulangi lagi. Di sini, kancilnya besar. Ini kecil. Ini besar. Ini kecil. Ini besar. Berarti di sini kecil. Nah, gambar kancil-kecil. Lalu yang ini besar lagi. Yang ini berarti kecil ya. Kancilnya kecil. Lalu ini besar. Ini bukan tugas ya. Tapi, ibu menjelaskan. Nah, sekarang. Pilihlah pola yang sesuai. Anak-anak, ini berdasarkan gambar. Di sini ada dua gambar. Ini buku ya. Dua warna ya. Ini ada warna kuning. Warna merah dan hijau. Di sini ada seperti warna putih. Coba perhatikan di sini yang ada warna kuning. Ini ada pilihan ya. Ada A, ada B, ada C. Kita perhatikan. Ini ya. Ini ada dua. Yang ini juga ada dua. Yang ini ada satu. Berarti jawabannya yang mana? Nah, kalau ini kan bukunya ada dua nih. Yang warna putih. Berarti bukan ya. Kalau yang ini, buku warna hijau dan hijau biru ya. Ini merah sama hijaunya. Di sini satu. Kalau perhatikan di sini lagi, yang ini satu. Berarti jawaban yang benar adalah? A. Ini ya. Jawaban yang benar adalah yang A. Sekarang kita lanjut yang ini ya. Yang kedua. Anak-anak perhatikan. Di sini ada warna merah dan hijau itu satu. Coba cari di pilihan A, B, C. Yang ada satu. Ini ya. Lalu yang warna kayak putih buku ini, ada berapa? Ini dua. Cari di sini yang dua. Ini dua. Tapi kan tadi yang sudah benar di sini satu. Ini juga satu. Tapi ini berdasarkan urutan. Nah, meskipun di sini sama jumlahnya, tetapi urutannya adalah merah, hijau. Dua buku ini. Lalu ini ada warna kuning. Jadi yang benar adalah? Ini ya. Perhatikan. Ini berdasarkan urutan ya ini. Nah, urutan bendanya ini. Jumlah benda ya, anak-anak. Dan bentuk. Nah, jadi jawabannya yang C ya. Ini ya, ibu lingkarin yang C. Sekarang coba perhatikan lagi. Ini urutannya adalah dua berwarna putih, satu berwarna kuning. Lalu ini dua berwarna merah dan seperti hijau ini ya. Jadi kita lihat di sini. Berarti yang ini nih. Nah, ini kan sama. Berarti ini. Lalu yang kuning. Lihat lagi. Ini. Kalau yang ini. Ini urutannya ya. Dua putih. Ini juga putih. Satu kuning. Ini satu kuning. Ini dua merah dan warna hijau. Ini juga dua merah warna hijau. Jadi yang benar jawabannya adalah B. Sekarang kita lihat lagi. Nomor tiga. Ini ada di mana? Selesai urutan ya. Ini ada di sini. Yang warna kuning. Ada di sini. Ini warna putih. Putih-putih ini seperti buku. Ada di sini. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, anak-anak. Sudah jelas. Kita lanjut dulu ya. Oh, maaf. Ini bukan B ya. Ini jawabannya C. Yang benar C ya. B. Sampai jumpa. Oke, sekarang kita akan belajar melengkapi pola gambar sesuai pola bilangan. Sesuai pola bilangan ya. Di sini ada bola. Bola apa ini? Bola kasti ya. Ini ada berapa di kota ini? Satu. Sesuai pola bilangan ya. Di sini ada berapa? Dua. Ini ya. Satu. Dua. Yang di kota ini ada berapa? Tiga. Satu. Dua. Tiga. Ini ya. Ada tiga ya. Lalu yang ini. Jadi diurutkan lagi sama dengan yang sebelumnya. sesuai dengan pola bilangan ya. Sesuai dengan pola bilangan ya. Ada berapa ini? Satu. Yang ini? Dua. Ini ya. Lalu yang di sini berapa ini di kota? Tiga. Sekarang perhatikan. Nah ini ya. Ini seperti lingkaran. Seperti donat ya. Tapi sepertinya ini pelampung ini. Nah di sini ada jumlahnya berapa? Satu. Satu. Dua. Tiga. Jadi di sini. Sesuai pola bilangan ya. Jadi ada tiga. Ditulis di bawahnya tiga. Lalu yang ini ada berapa? Satu. Lalu yang ini ada? Dua. Nah di sini berarti harus tiga. Sesuai dengan pola bilangan di sini. Kita menggambar jumlahnya. Tiga. Ini ya. Sudah ya. Tiga. Lalu yang ini. Setelah tiga di sini berapa? Satu. Berarti satu. Ini sudah ya. Satu. Lalu di sini setelah satu berapa ini? Dua. Berarti sebelah sini sama jumlahnya juga dua. Yang seperti ini ya. Nah ada dua. Anak-anak perhatikan. Di sini yang C ini ada pensil. Pensil ini jumlahnya berapa yang di dalam kotak? Satu. Dua. Tiga. Jadi di sini tulis tiga. Ini ada pensilnya dua. Tetapi yang di ujung sini satu ini. Ini ya. Berarti kalau di sini ujung satu. Yang di sini berapa? Ini ada tulisannya ya. Jadi satu pensilnya. Di sini tiga. Jadi sama ya dengan ini ya. Tiga. Lalu yang ini dua. Lalu yang sebelahnya ini satu. Berarti yang di sini jumlahnya? Pensilnya tiga. Nah yang di sebelah sini? Dua. Sudah jelas anak-anak? Sekarang anak-anak silahkan kerjakan. Ya ini ada tugas di rumah ya. Tugas di rumah. Kerjakan di buku tulis nomor empat. Melengkapi gambar dan menentukan pola bilangannya dari buku cetak Bupena 1A halaman 167. Gambar boleh diganti sesuai kreativitas. Sesuai kreativitas kalian ya. Tapi jumlah tetap sama sesuai yang tercantum pada buku cetak. Nah ini di nomor satu. Ibu kasih contoh ya. Nanti anak-anak silahkan melanjutkan atau mengerjakan untuk nomor dua, tiga, dan empat. Pola bilangan pada gambar di atas adalah Nah anak perhatikan di kota ini Pensil ya ini. Anak-anak boleh ini. Boleh menggambar pensil atau menggambar bunga. Tetapi jumlahnya sama. Di sini kan tiga. Ini ada tiga ya. Lalu yang ini Tiga. Di sini kan kosong. Nah berarti ini di sini ya harus urutan ya. Ini di sini. Yang ini berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah ini ya. Yang kedua ini ada empat. Sudah benar. Lalu yang ini ketiga ini kotak ketiga. Berarti yang di keenam ini kotaknya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini juga lima ya. Jadi urutan, urutannya Pola bilangan pada gambar di atas Nah ini harusnya diisi yang Pensil berjumlah Tiga. Nah jika pola bilangan pada gambar Nah ini, pola bilangan pada gambar di atas adalah Tiga, empat, lima. Tiga, empat, lima. Ya ditulis ya di sini Tiga Silahkan anak-anak tulis Empat Lalu lima Ya Yang ditulis yang bagian ini saja ya Tiga, empat, lima. Lalu yang di sini ini ada Apel Apelnya ada berapa? Silahkan Dipasangkan Atau Dipaskan gambar yang ada di sini Lalu yang ini sudah benar Sudah tiga Yang ini berapa? Empat Jadi anak-anak silahkan diisi Di sini anak-anak boleh menggambar ininya Boleh gambar kupu-kupu Tapi jumlahnya tetap sama Misalnya ini kupu-kupunya dua Ini kupu-kupunya tiga Ini kupu-kupunya empat Jadi di sini ditulis Yang seperti ini ya Yang terakhir ya Ada berapa? Oke anak-anak apakah sudah jelas? Apabila nanti ada yang ditanyakan Bisa menghubungi Ibu Tika ya Oke anak-anak Tetap semangat meskipun belajar di rumah Tetap jaga kesehatan ya Bye-bye Makasih ya Bye-bye Bye-bye Bye-bye